Halo, aku Fahmi, designer interior di Lifetime Design. Untuk proyek ini, aku sebagai interior designer diri. Untuk rumah ini sendiri, ini rumah kedua untuk kliennya. Kliennya sendiri, special request ke aku rumah ini bukan untuk rumah yang terlalu formal atau kayak gimana. Dia lebih menggunakan rumah ini untuk pertemuan, untuk acara-acara pengajian, atau rumah keduanya ibu untuk beristirahat dari rumah pertama ke rumah yang ini. Luasan rumah ini sih sebetulnya kayaknya 800 square meter karena dia itu tiga lantai. Dua lantai untuk area private sama satu area service di bawah. Untuk rumah ini sendiri yang kita kerjain sebetulnya hampir semua bagian rumahnya. Tapi yang untuk highlight yang paling banyak kita explore itu kayak main roomnya aja. Dari guest room, terus living room ini sendiri, foyer utama, guest room, powder room, terus ada pantry di belakang, it's dining table di area sana, terus dapur kotor, sama master bedroom sih, sama walk-in closet yang jadi poin utama ibu. Untuk desainnya sendiri, rumah ini itu mengambil konsep modern, klasik. Seperti yang terlihat di panel-panelnya, itu lebih banyak menggunakan panel-panel simple, yang ukuran panelnya cukup besar-besar. Terus untuk highlight-nya sendiri, kalau kalian perhatiin detail di setiap kongliong di rumah ini, itu ada satu garis hitam yang kita bold banget dari desain dari awal, dan itu ibunya emang special request. Dia nggak mau terlalu simple, tapi pengen ada something yang jadi point of view-nya di sini. Lebih banyak permainan mirror, warna-warna calm kayak silverish, terus biru, kalau kalian lihat. Terus warna-warna gold-nya kita turunin toendown ke platinum gold atau champagne gold. Terus tata-rata warnanya yang emang lebih calm aja sih. Untuk proses desain sendiri, kita take 3 bulan pekerjaan. Untuk build-nya sendiri, ini take 6 bulan pekerjaan, cuma karena kita waktu itu lagi build jadi COVID, jadi agak mundur 2 bulan, jadi 8 bulanan pekerjaan. Tantangan paling besar, oh kita kerjain area outdoor juga, di mana sebetulnya ini rumah, ibu beli jadi rumahnya. Orang sebelumnya itu punya vertical garden yang keren banget di luar, dan ibu nggak mau vertical garden itu kita rusak, tapi dia pengen nambahin elemen klasik di area outdoor. Dan itu tantangan terberat kita, karena kita harus tutup pool dan vertical garden-nya sendiri. Kita ada penambahan profil di bagian atas, terus penambahan profil di bagian main si pool-nya, yang jadi backdrop-nya itu, yang highlight utamanya, sama ada tambahan fountain juga di pool, itu yang jadi highlight-nya sih. Review dari klien sendiri, ibu overall sih puas banget sama kerjaan kita, sesuai banget sama yang ibunya mau, ibu titip pesan ke aku, overall dia puas banget sama kerjaan kita. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!